Terima kasih pemirsa dan tetap setiap berita media ERA TV bersama saya Natasha Rah untuk informasi berita dari Kabupaten Pelawan Provinsi Riau. Terima kasih telah menonton! PT. Mekarsari Alam Lestari, Meluang. Berikut informasi selengkapnya. Selama lebih kurang tiga hari, tujuh rumah dan hektaran lahan pertanian warga RT14 Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelawan, terendam banjir. Diduga hektaran lahan pertanian warga yang terendam banjir tersebut akibat aliran sungai dari perkebunan sawit milik PT. Mekarsari Alam Lestari, Meluap. Hal ini dikeluhkan taji. Akibat banjir di kebunnya tersebut, tanaman nanas cabai, terong asam, timun, dan labu manis mengalami gagal panen. Sebab tanaman tersebut bermatian, akibat dampak banjir yang meredam tanamannya. Taji mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Taji berharap kepada pihak perusahaan PT. Mekarsari Alam Lestari dapat mengganti rugi atas apa yang dialaminya. Dari pantauan media era TV, tampak lahan yang ditanami nanas dan tanaman lain milik taji menguning akibat terendam banjir. Selain nanas apa saja yang Bapak tanam di areal itu, Pak? Cabai, timun, terus terong asam, labu manis. Jadi akibat dampak banjir semalam, Pak? Dampak semalam kita mati semua, rugi kita. Rugi ya? Kita orang kecil mau makan kayak mana, kalau ini sudah mati. Jadi nggak ada yang bisa diselamatkan, Pak, tanamannya semua itu, Pak? Nggak ada. Yang tanaman kerasnya, yang paling keras apa? Nanas ya, Pak? Nanas. Juga tengok nanasnya seperti apa, Pak? Ini nanasnya ini. Ini kita tampang beli. Satu batang Pak Ribu, ngerjakan seribu satu batang. Seribu ya, satu batang. Ini contohnya, narenggam ini. Lonyet semua ini. Jadi mati itu ya, Pak? Iya. Jadi sudah nggak bisa diharapkan lagi lah semua ini. Nggak bisa ini, Pak. Masalahnya ini sudah busuk. Apa ini untuk akar-akar ini? Jadi akibat ini, karena curah hujan yang sangat tinggi atau seperti apa, Pak? Bisa ngalaman banjirnya seperti ini, Pak? Bukan ini karena dampak dari apa itu, paret Mekarsari itu. Berarti air kiriman dari perusahaan Mekarsari ya, Pak ya? Iya. Karena dibikin paret yang besar itu, terus untuk pembuangan nggak dicuci dari melimpah ke sini. Jadi kalau boleh tahu kerugian akibat banjir ini, Pak? Berapa kira-kira nilainya, Pak? Ya kalau kita global itu, semuanya itu ya, kalau kita apa, sekitar 200-an. 200-an juta ya, Pak ya? Iya. Jadi harapan Bapak ini? Usahaan? Ya, imbuan kami kita minta ganti rugi lah. Ganti rugi. Selain itu, Jumijan juga mengalami nasib yang sama seperti taji, yang mana tanaman nenas, cabai, terong asam yang semestinya ia panen dalam kurun waktu seminggu lagi, terpaksa menelan pahit. Sebab lahan tanamannya turut terendam dan mengalami gagal panen. Jumijan berharap kepada pihak perusahaan PT Mekarsari Alam Lestari, agar dapat mengganti rugi atas apa yang dialaminya. Sebab akibat dampak kebun miliknya terendam banjir, dirinya mengalami gagal panen, sehingga dirinya tak lagi mempunyai harapan untuk mendapatkan penghasilan. Seperti apa tanaman Bapak akibat kena rendam air itu, Pak? Ya, gagal panen. Gagal panen, ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa-apa saja jenis tanaman yang Bapak tanam? Itu nanas, terong asam, terong kampung, cabai. Itu tinggal tunggu minggu-minggu ini sudah panen, Mas. Seharusnya sudah panen, ya? Iya. Tidak terendam, ya? Jadi, harapan Bapak ke pihak PT Mal ini seperti apa, Pak? Ya, minta tolonglah sama PT Mal dikandiruki. Supaya bisa untuk model lagi, ya, Pak, ya? Kembali, ya, Pak, ya? Iya, iya. Di samping itu, Syahril, ketua RT14, mengatakan bahwa air yang merendam kebun warganya berasal dari luapan sungai perusahaan PT Mekarsari Alam Lestari. Ijin, Pak, dengan Pak RT ini, Pak, ya? Pak RT berapa ini? 014. 014. Nah, kemarin itu kan ada berapa hari yang lalu warga Bapak ada yang petani macam cabai, nanas, dan lain-lain itu kebunnya terendam, ya, Pak, ya? Benar, Pak, ya? Benar, saya lihat sendiri, Pak. Kalau menurut Bapak, air itu dari mana, Pak? Ya, jelas, Pak, dari PT Mal, Pak, ada sekitar tujuh kakak. Tujuh kakak, ya? Rumah tujuh kakak, kalau kebun ada yang luas juga kebunnya, Pak? Luas kebun, kebun yang Pak Taji itu yang tercantum di dalam itulah semuanya. Jadi sampai sekarang ini belum ada tindakan dari pihak PT Mal, belum ada, Pak? Belum ada tanggapan. Jadi harapan Bapak seperti apa, Pak, ke pihak PT Mal? Harapan saya sebenarnya kan haruslah perusahaan itu kan di tempat kami, Pak. Harus ngerti lah keadaan kami ini, itu aja. Syahril mengimbau kepada perusahaan PT Pekarsari Alam Lestari agar dapat mengganti rugi atas apa yang dialami warganya. Sebab perusahaan tersebut berada di wilayahnya. Di samping itu pula KD Sekuala Panduk melalui sekretarisnya Darwis, turut prihatin atas musibah gagal panennya warga tersebut. Akibat tanamannya terdam banjir yang diduga dari PT Mekarsari Alam Lestari meluap. Menurut Darwis, pihak perusahaan PT Mekarsari Alam Lestari saat melakukan penggalian parit yang berbatasan dengan kebun warganya, pihak perusahaan PT Mekarsari Alam Lestari tidak memberitahukan kepada warga, RT maupun pihak desa. Saat diwawancarai di lokasi kebun warga, Sekdes Kuala Panduk mengatakan dalam sepengetahuannya bahwa selama perusahaan perkebunan sawit PT Mekarsari Alam Lestari berdiri di desa Kuala Panduk, dirinya belum melihat dan mendengar pihak perusahaan tersebut peduli dengan warga. Kita selaku pemerintahan desa tentu sangat perhatian terhadap masyarakat kita yang satu-satunya mata pencariannya cuma berdosa tanam seperti cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Kalau boleh tahu, di saat pihak PT Mekarsari melakukan pembekuan parit perbatasan kebun PT Mekarsari dan kebun masyarakat yang ada di belakang kita ini, ada tidak memberitahukan ke pihak desa kalau pihak dari perusahaan PT Mekarsari akan melakukan pembekuan? Tidak ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali pemberitahuan ya Pak ya? Tidak ada. Menurut pengetahuan Bapak, bagaimana kepedulian perusahaan PT Malk selama ini terhadap masyarakat yang ada di desa Kuala Panduk? Sampai saat ini, pengetahuan kami belum ada. Belum ada. Tidak ada kepeduliannya ya Pak ya? Tidak ada kepeduliannya. Darwis menghimbau kepada perusahaan perkebunan sawit PT Mekarsari Alam Stari untuk peduli terhadap warganya yang telah mengalami gagal panen akibat luapan air dari sungainya. Jika pihak perusahaan tidak menanggapi keluhan atas apa yang dialaminya, pihak desa akan melanjutkan persoalan ini ke tingkat bupati dan DPRD. Terkait persoalan ini, media era TV mencoba mengkonfirmasi Humas PT Mekarsari Alam Stari via telpon selulernya. Namun sang humas tidak menjawab. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Budi Handoko melaporkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan berita Media Era TV. Saya Natasha Rah, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!